Berusaha tenang dengan melontarkan senyum, begitulah yang dilakukan Ratu Dangdut Elvi Sukaisi saat berhadapan dengan awak media. Usai diminta keterangan sebagai saksi oleh penyidik Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Senin siang kemarin. Elvi yang menjalani pemeriksaan selama 3 jam dan dicecar 18 pertanyaan mengaku tidak bisa menemui 3 anak serta seorang menantunya yang ditahan di Polda Metro Jaya karena kasus narkoba sejak Jumat 16 Februari 2018. Di tengah kepasrahannya, pelantun lagu Gula-Gula ini tetap merasa sedih dan terpukul atas penangkapan anak-anak dan menantunya. Aduh, gimana ya? Hancur, sedih. Ya, jelas sebagai orang tua tentu saja sangat-sangat prihatin, gemeteran, udah gak bisa ngomong apa-apa. Kita kebetulan udah jam besutnya, jadi belum ketemu. Saya juga gak bisa bayangin, aduh, kalau ketemu gimana gitu loh. Sebagai ibu, Elvi mengatakan tidak tahu menaung. Tiga anak dan satu menantunya menjadi pemakai narkoba sejak beberapa tahun lalu. Bahkan menurut Elvi, si bungsu Dawiah Zaida yang dekat dengan dirinya tidak menunjukkan perilaku mencerigakan sebagai pecandu barang haram. Memang betul-betul saya gak tahu sama sekali. Karena saya, hari-hari saya kebetulan sering empat hari berturut-turut. Barangkali saya ada tugas sebagai juri. Mana saya berangkat kadang jam tiga sampai rumah jam dua setengah tiga. Belum lagi cabut-cabut jarumnya segala macam. Jadi saya udah capek banget. Jadi saya tidak bisa melihat lagi ke anak-anak karena kamar saya dengan anak-anak juga cukup jauh. Jadi jarang saya ke kamar mereka. Kalau ada penting, mereka yang saya minta. Tolong ke kamar umi ya. Mungkin ngomong, upang ada sesuatu. Saya selama ini melihat Dawiah gak pernah ada apa-apa. Gak pernah saya lihat gimana atau gimana-gimana. Gak ada biasa-biasa aja. Normal-normal biasa. Apalagi Shehan, ada rumah tangganya. Dan mereka bukan anak-anak kecil yang saya mesti selalu monitor, gini-gini-gini kan. Selain anak-anak dan menantunya, pada penangkapan di rumah Elvi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, juga di gelandang tunangan Dawiah yang berinisial M. Akibat dari kasus itu, rencana perkawinan Dawiah dan M terancam batal. Ya, kita sekarang gak bisa bicara tentang pernikahan. Semua jodoh mau terjeki Allah yang atur dan kita minta yang terbaik bagaimana yang terbarik di daerah Allah. Penangkapan atas tiga anak dan seorang menantunya tentu saja mencoreng nama baik Elvi Sukaisi. Sang Ratu Dangdut akhirnya menyusul Raja Dangdut Roma Irama yang lebih dulu tercoreng nama baiknya lantaran sang anak. Rido Roma juga ditangkap polisi karena kasus narkoba. Kita doanya mudah-mudahan ini segera cepat berakhir untuk kebaikan dan anak-anak jadi juga bisa tahu bagaimana dia harus menjaga kehormatan orang tuanya.